Halo Style Lovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo. Kali ini aku mau ngasih tau berbagai macam jenis produk yang bisa dipakai untuk eksfoliasi termasuk untuk kulit berjerawat. Kira-kira ada apa aja produknya dan mana yang lebih cocok buat kondisi kulit kamu ya? Silahkan tonton video ini sampai akhir, tapi sebelum kita mulai jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu ya! Nah, seperti Style Lovers bisa lihat di sini, produk buat eksfoliasi wajah itu ada macam-macam jenisnya. Nah, di sini aku udah ngasih kayak satu contoh gitu ya, yang ramah untuk dipakai untuk kulit berjerawat. Jadi yang pertama dan mungkin yang paling banyak diketahui dan digunakan itu adalah exfoliating toner. Karena dia itu, biasanya exfoliating toner itu kandungan bahan aktifnya itu lebih mild, presentasenya lebih rendah dibandingin kayak serum, kayak gitu ya. Nah, di sini sebagai contohnya aku punya Gentle Hour Brighter Days Exfoliating Toner. Dia itu memiliki kandungan AHA, BHA, PHA, dan juga aloe vera. Di sini klaimnya adalah untuk gently peel away dead skin cells. Jadi, mengangkat sel kulit mati secara lembut. Nah, dia juga punya pH, toner ini punya pH yang sesuai sama kulit. Jadi, nggak perlu takut kayak iritasi atau apa, karena dia mild dan gentle banget di kulit. Cara pake exfoliating toner ini kayak gimana sih? Jadi, cara pakenya itu balik lagi ke preferensi Style Lovers. Boleh pake kapas, ditulang ke kapas, terus direp ke wajah, terus boleh juga kalau misalnya cuma mau kayak dituang aja di tangan, terus ditap-tap ke muka sampai merata, itu juga boleh. Jadi, nggak harus pake kapas senyamannya aja. Untuk frekuensi pemakaiannya sendiri, itu bergantung sama toleransi kulit Style First dan juga presentase bahan aktif yang ada di produk itu gitu ya. Kalau emang presentasinya rendah, mungkin bisa dipake setiap hari. Tapi kalau Style First Worry, itu bisa awalnya dipake misalnya seminggu dua kali dulu, habis itu naik ke dua hari sekali. Terus, kalau emang udah nyaman dan nggak ada reaksi negatif dari kulitnya, boleh aja pake setiap hari. Pilihan produk berikutnya adalah serum gitu ya, ada Exfoliating Serum, ada juga Peeling Serum. Nah, di sini sebagai contohnya, aku punya Implora Peeling Serum. Ini bisa dipake untuk semua tipe kulit dan di sini dia punya kandungan AHA, BHA, PHA, Licorice Extract, sama Aloe Vera Extract. Nah, cara pakenya gimana sih? Jadi, ini tuh salah satu jenis peeling serum yang sempet viral ya, warnanya itu merah yang bikin orang-orang tuh ngeri kayak pake darah soalnya. Nah, tapi dia cara pakenya itu emang khas banget. Jadi, pake beberapa tetes di kulit wajah, terus dirub sampai merata, nanti kan bakal agak merah-merah tuh. Itu emang nggak untuk dibiarkan, tapi ditunggu sampai agak kering gitu 10-15 menit, kemudian baru bilas wajahnya dengan air sampai bersih. Untuk frekuensi pemakaiannya, peeling serum kayak gini sebaiknya jangan dipake setiap hari sih. Mungkin kayak dua kali seminggu atau maksimal tiga kali seminggu, itu udah cukup. Nah, jenis produk yang ketiga yang bisa Style First coba juga itu adalah Exfoliating Path. Jadi, Exfoliating Path ini mengeksfoliasi kulit wajah dengan dua cara physical dan juga chemical gitu ya. Salah satu contohnya di sini, aku punya RH Acne Act Pore Clear Path. Jadi, dia tuh jenis produk yang modelnya tuh kapas yang sudah direndam dalam solution atau cairan untuk mengeksfoliasi kulit gitu ya. Kapasnya sendiri tuh biasanya punya tekstur yang berbeda ya dalam dua sisi. Jadi, ada sisi yang kasar dan juga sisi yang halus. Yang dipake sisi kasarnya dulu baru yang halus gitu. Jadi, sekaligus gesekan dari kapasnya dan juga formula dari cairannya itu juga mengeksfoliasi kulit. Nah, Style First bisa coba nih karena si produk RH ini juga diformulasi khusus untuk kulit berjerawat. Nah, jenis produk terakhir yang bisa juga dicoba untuk eksfoliasi kulit berjerawat itu adalah masker. Jenis masker untuk kulit berjerawat sendiri udah macem-macem ya. Ada clay mask, ada mugwort mask, ada apa, macem-macem banget di luar sana. Cuma di sini yang aku punya contohnya itu adalah Himalaya Purifying Neem Mask. Jadi, dia emang khusus untuk membantu merawat kulit berjerawat. Produk ini tuh pernah viral banget dan terkenal banget. Mungkin Style First juga banyak yang udah coba. Nah, masker ini sendiri itu punya kandungan daun neem yang terkenal sebagai pembersih dan antibakteri. Dikombinasikan dengan kunyit dan fuller's earth yang bisa menyenjukkan kulit dan memperbaiki tekstur kulit. Cara pake masker, overall biasanya mirip-mirip ya. Dia please kasihin di wajah, didiemin 10-15 menit, kemudian dibilasin hingga bersih. Untuk frekuensi pemakaiannya juga, aku nggak suggest untuk pake setiap hari. Karena salah satu fungsi masker ini juga untuk mengurangi kadar minyak di wajah. Kalau terlalu sering, itu malah bisa bikin kulit tuh bukannya semakin kering, tapi malah semakin berminyak. Karena dia kekurangan kelembapan alaminya dan malah memproduksi sebum lebih banyak. Jadi, idealnya masker kayak gini, terutama di kulit berjerawat, dipake 2 kali seminggu juga udah cukup kok. Nah, itu dia Style Lovers. Tadi ada jenis-jenis dan juga produknya apa aja yang bisa dipakai untuk ekspoliasi kulit berjerawat. Kira-kira mana nih yang paling menarik buat Style Lovers untuk dicoba? Jangan lupa tulis di komen ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, juga share video ini, dan juga subscribe ke channel Youtube Style Indonesia biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video lainnya Style Lovers. Bye 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 Terima kasih sudah menonton!